Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkuliahan metode penelitian bisnis Bagi mahasiswa yang ingin menguasai cara melakukan penelitian Untuk mendapatkan solusi atas segala permasalahan dalam dunia bisnis Maka mata gula ini akan mengarahkan Anda Bagaimana cara-cara Anda melakukan penelitian yang baik Yang dapat dipertanyakan kualitasnya secara ini Yaitu memenuhi kaedah rasional Dapat dibuktikan secara empiris Serta sistematis dalam tahapan-tahapan prosedur penelitian Ada beberapa sesi pembahasan yang harus diikuti mahasiswa Supaya semua pembelajaran dan informasi terkait metode penelitian bisnis ini Dapat diterima dengan baik dan mudah untuk dipahami Pada sesi materi pengenalan metode penelitian yang akan kita bahas ini Mahasiswa akan diperkenalkan apa itu metode penelitian Dan apa saja jenis-jenis atau ragam dari penelitian itu sendiri Sebelumnya kita satukan pemahaman terlebih dahulu Beri hal istilah metode dengan istilah metodologi Istilah metode adalah suatu cara untuk mengupayakan suatu Supaya bisa berupaya Jadi metode adalah suatu cara Contoh Cara ketika kita membuat sebuah kerajinan tas Berarti metode untuk membuat kerajinan tas Yang namanya suatu cara Tentu bisa saja lebih dari satu cara Bisa lebih dari dua cara Bisa lebih dari tiga cara dan seterusnya Nah ilmu yang mempelajari berbagai macam cara Atau berbagai macam metode Untuk mengupayakan sesuatu Inilah yang disebut dengan metodologi Dihambil dari kata metode dan logos Artinya secara etimologi Metode artinya cara Sedangkan logos adalah ilmu Kemudian arti istilah metode pelitian Menurut Profesor Sugiono dalam bukunya Adalah suatu cara ilmiah Untuk mendapatkan data Dan informasi yang valid Sesuai dengan fakta Untuk mendapatkan informasi yang reliable Atau konsisten Serta untuk mendapatkan informasi yang objektif Yang bertujuan Untuk menemukan suatu hal yang baru Atau untuk membuktikan suatu hipotesis Atau untuk membangkan dan memperdalam Suatu pengetahuan tertentu Sehingga dapat digunakan Untuk memperjelas suatu masalah Dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah Dan dapat digunakan untuk Mengantisipasi atas segala resiko Atas masalah pada suatu objek Yang kita teliti Yang dimaksud dengan cara ilmiah Dalam pengertian metode penelitian Adalah penelitian bersifat rasional Yaitu semua kegiatan yang dilakukan dalam penelitian Menggunakan cara-cara yang masuk akal Yang dapat dicangkau oleh akal nawar manusia Kemudian penelitian didasarkan atas sifat-sifat empiris Yaitu penelitian yang dilakukan dapat diamati Dan dapat dicangkau oleh indera manusia Selanjutnya penelitian hendaknya bersifat sistematis Yaitu adanya suatu sistem tahapan tertentu Yang bersifat logis Penelitian dapat diartikan sebagai research Re artinya kembali Research artinya mencari Jadi research adalah mencari kembali Untuk mendapatkan sesuatu Penelitian merupakan hal yang penting Untuk pengembangan pengetahuan Dan perkembangan peradaban manusia Munculnya suatu teori Munculnya suatu ide Gagasan, solusi Atau semua masalah yang terjadi Ini tidak lepas dari peran penelitian Seperti yang terjadi pada saat-saat Ketika terjadi pandemi COVID-19 Semua masalah muncul Masalah kesehatan Masalah sosial Ekonomi Politik Dan masalah-masalah yang mempengaruhi Sisi kehidupan manusia Sehingga diperlukannya penelitian Atau research Untuk dapat mengatasi Masalah-masalah akibat pandemi Wabah COVID-19 Dengan berdomba-lomba Untuk bisa menemukan vaksin Maupun obat COVID-19 itu sendiri Dilakukannya penelitian Di sektor ekonomi Ini untuk memberikan solusi Atas permasalahan ekonomi tersebut Sehingga Peradaban manusia Akan terus berkembang Berubah Ke arah yang lebih baik Suatu kampus penilikan Perusahaan bisnis Atau suatu negara yang ingin maju Ini tidak akan pernah terlepas Dari kegiatan penelitian Bahkan kontribusi Dari suatu penelitian Ini dapat memiliki nilai yang lebih besar Dibandingkan dengan biaya penelitian Yang dikeluarkan itu sendiri Kemudian Jenis-jenis penelitian Penelitian dapat Diklasifikasikan Dalam berbagai Sudut pandang Dari sudut pandang jenis Dan analisis Penelitian dapat dibagi menjadi Tiga Yaitu Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif Dan Penelitian kombinasi Yang termasuk dalam Penelitian kualitatif Adalah Metode Survei Dan Metode Eksperimen Kemudian Yang termasuk dalam Penelitian kualitatif Yaitu Metode Fenomenologi Grounded Theory Ethnography Case Study Naratif Sedangkan Yang termasuk dalam Penelitian kombinasi Adalah Penelitian kombinasi Pelutan Kemudian Kombinasi Campuran Penelitian kualitatif Adalah Suatu jenis Penelitian Yang Membutuhkan Analisis Statistik Dalam proses Pengukuran Dan pengolahan Data-data Penelitian Analis Statistik Ini diperlukan Dalam penelitian Sosial Untuk Menggambarkan Fenomena Secara Numerik Untuk Menentukan Hubungan Antara Dua Variable Atau Lebih Pelitian Kualitatif Ini Membutuhkan Lebih Banyak Pengamatan Sedangkan Pelitian Kualitatif Ini Lebih Kepada Kedalaman Pengamatan Terhadap Kasus-kasus Sosial Yang Terjadi Penelitian Kualitatif Ini Membutuhkan Alat Penelitian Untuk Menggali Pendapat Menggali Persepsi Dan Perasaan Subyek Penelitian Ratu Kualitatif Pada Penelitian Kualitatif Diantaranya Dengan Metode Etnografi Yaitu Diantaranya Menggunakan Wawancara Kualitatif Pengamatan Partisipan Dan Roundtable Discussion Penelitian Kualitatif Menurut Bobden Adalah Merupakan Salah satu Prosedur Penelitian Yang Menghasilkan Data Deskriptif Berupa Ucapan Atau Berupa Tulisan Dan Perilaku Orang-orang Yang Diamati Kemudian Penelitian Kombinasi Ini Adalah Merupakan Metode Penelitian Yang Mengkombinasikan Atau Menghubungkan Antara Metode Penelitian Kualitatif Dan Metode Penelitian Kualitatif Untuk Digunakan Secara Bersama-sama Dalam Suatu Kegiatan Penelitian Sehingga Diperoleh Data Yang Lebih Komprehensif Data Yang Valid Redable Dan Objektif Metode Penelitian Ini Akan Berguna Jika Metode Kualitatif Dan Metode Kualitatif Secara Sendiri-Sendiri Ternyata Tidak Cukup Akurat Digunakan Untuk Memahami Suatu Pemasalahan Penelitian Sehingga Dengan Metode Kombinasi Ini Ini Akan Lebih Memperoleh Pemahaman Yang Lebih Baik Kemudian Metode Penelitian Yang Didasarkan Atas Tujuan Penelitian Ini Dapat Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Penelitian Dasar Kemudian Penelitian R&D Atau Penelitian Pengembangan Selanjutnya Penelitian Terapan Baik Kita Bahas Penelitian Dasar Atau Basic Research Adalah Merupakan Penelitian Yang Digunakan Untuk Mengembangkan Suatu Teori Atau Untuk Menemukan Teori Baru Suatu Ilmu Pengetahuan Hal Ini Akan Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Pengembangan Serta Pengujian Teori Yang Akan Mendasari Pada Penelitian Terapan Kemudian Penelitian R&D Atau Penelitian Pengembangan Ini Adalah Merupakan Penghubung Antara Penelitian Dasar Dengan Penelitian Terapan Dimana Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menemukan Untuk Mengembangkan Untuk Menguji Dan Memvalidasi Suatu Produk Terentu Kemudian Penelitian Terapan Ini Adalah Merupakan Penelitian Yang Ditujukan Untuk Memecahkan Suatu Permasalahan Atau Penelitian Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Suatu Keputusan Tentang Suatu Tindakan Atau Kebijakan Yang Sebaiknya Dilakukan Atau Penelitian Yang Digunakan Untuk Memecahkan Suatu Masalah Masalah Secara Praktis Kemudian Penelitian Berdasar Tingkat Kealamiahan Atau Berdasarkan Tempat Penelitian Ini Dapat Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Penelitian Eksperimen Penelitian Survei Dan Penelitian Naturalistik Atau Kualitatif Alamiah Metode Penelitian Dengan Menggunakan Eksperimen Ini Merupakan Metode Penelitian Yang Digunakan Untuk Mencari Pengaruh Dengan Treatment Perlakuan Terentu Misalnya Pengaruh Ruangan Ber-AC Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Artinya Disini Ada Perlakuan Secara Khusus Yaitu Antara Menggunakan AC Dengan Tanpa Menggunakan AC Kemudian Penelitian Dengan Survei Ini Digunakan Untuk Mendapatkan Data Dari Tempat Terentu Secara Alamiah Namun Dengan Perlakuan Pada Cara Mendapatkan Data Yaitu Dengan Memberikan Fusioner Dengan Memberikan Tes Wawancara Secara Tersebut Dan Sebagainya Kemudian Metode Pelitian Kualitatif Atau Pelitian Naturalistik Yaitu Suatu Pelitian Yang Secara Alamiah Tanpa Adanya Perlakuan Karena Data Yang Diambil Ini Secara Image Yaitu Benar-benar Berdasarkan Pandangan Dari Sumber Data Bukan Pandangan Dari Sumber Pelitih Usri Selanjutnya Penelitian Berdasarkan Pada Tingkat Eksplanasi Yaitu Penelitian Yang Dilihat Dari Kedudukan Dari Variable Variable Yang Diteliti Serta Hubungannya Antara Satu Variable Dengan Variable Yang Lain Penelitian Yang Berdasarkan Eksplanasi Ini Dapat Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Penelitian Deskriptif Penelitian Komparatif Dan Penelitian Asosiatif Penelitian Deskriptif Adalah Meruang Penelitian Untuk Mengetahui Nilai Dari Masing-masing Variable Baik Satu Variable Atau Lebih Yang Sifatnya Independent Tidak Tidak Membuat Suatu Hubungan Maupun Perbandingan Dengan Variable Lain Penelitian Ini Menggambarkan Sesuatu Dapat Mengenai Karakteristik Pelanggan Dapat Mengenai Perilaku Pembelian Motivasi Membeli Dan Sebagainya Kemudian Penelitian Komparatif Penelitian Komparatif Ini Merupakan Pelitian Yang Sifatnya Dapat Membandingkan Antara Variable Satu Dengan Variable Yang Lain Misalnya Analisis Berbandingan Antara Penjualan Produk Motor Narconda Dengan Penjualan Produk Motor Yamaha Selanjutnya Pelitian Asosiatif Ini Adalah Merupakan Pelitian Untuk Mengetahui Hubungan Antara Dua Variable Atau Lebih Apakah Memiliki Hubungan Pengaruh Akibat Atau Memiliki Hubungan Yang Simetris Atau Memiliki Hubungan Yang Sifatnya Interaktif Kemudian Pelitian Kemudian Pelitian Yang Didasatkan Pada Klasifikasi Pendekatan Yaitu Terdiri Dari Pendekatan Induktif Kemudian Pelitian Dengan Pendekatan Induktif Pelitian Deduktif Ini Adalah Merupakan Pelitian Yang Memiliki Sifat Umum Menjadi Khusus Yaitu Pelitian Yang Diawali Dengan Sebuah Teori Terlebih Dahulu Kemudian Diadakan Pelitian Untuk Membutihkan Teori Tersebut Pelitian Deduktif Ini Biasanya Bersifat Kuantitatif Sehingga Pelitian Kuantitatif Disebut Juga Sebagai Pelitian Yang Sifatnya Deduktif Pada Diagram Alun Ini Pelitian Diawali Dengan Sebuah Teori Yang Kuat Yang Mendasari Solusi Secara Teoritis Terhadap Fenomena Suatu Masalah Pada Objek Yang Akan Kita Beliti Kemudian Muncullah Sebuah Praduga Atau Disibu Juga Dengan Hipotesis Atas Suatu Masalah Yang Dihubungkan Atas Dasar Teoritis Dan MPS Dari Populasi Objek Yang Akan Diteriti Selanjutnya Dilakukan Penelitian Atau Observasi Atas Populasi Dengan Mengambil Sejumlah Sample Tertu Dan Dari Hasil Pengumpulan Data Kemudian Dilakukan Analisis Atas Data Yang Selanjutnya Terkonfirmasi Simpulan Atas Psikotesis Atau Dukan Penelitian Tersebut Selanjutnya Adalah Penelitian Dengan Pendekatan Induktif Ini Diagram Alurnya Dibalik Dari Penelitian Pendekatan Induktif Pada Pendekatan Induktif Ini Ini Dilakukan Untuk Membangun Sebuah Teori Berdasarkan Penemuan Fenomena Atau Kejalan Dari Pengamatan Suatu Observasi Empiris Yang Membutuh Pola-pola Yang Melahirkan Sebuah Hipotesis Atau Melahirkan Hipotesis Untuk Kemudian Diperoleh Sebuah Teori Tertentu Setelah Melalui Beberapa Analisis Dan Kajian Kajian Sejala Mata Demikian Matai Pembelajaran Pengenalan Metode Penelitian Dari Pembahasan Ini Anda Dapat Melakukan Analisa Kembali Mengapa Penelitian Memiliki Peran Yang Sangat Penting Untuk Kemajuan Kehudupan Peradaban Suatu Bangsa Kiranya Jenis Beliran Apa Yang Mesti Anda Tentukan Untuk Bersama Sama Memberikan Konstitusi Solusi Positif Atas Semua Permasalahan Yang Terjadi Pada Saat Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama Sama Sama